selamat datang teman-teman kembali lagi di seluruh run with henry, kali ini henry akan buat turya bagaimana cara menduplikat kartu RFID ini atau kartu akses yang bisa kita gunakan seperti buat boom gate, lip maupun lain-lain teman-teman tergantung kebutuhan kita akan coba duplikat ID dari satu kartu ke kartu yang lainnya teman-teman disini henry udah pernah coba teman-temannya ini ini kartu yang pertama atau masternya terus henry duplikat kesini dan itu berhasil teman-teman caranya bagaimana teman-teman butuh satu buah HP Android dan tentunya harus mendukung NFC teman-teman kita cari NFC seperti ini NFC terus kita aktifkan setelah teraktif ini terus teman-teman nyalakan koneksi internet teman-teman bisa cari di playstore aplikasinya mi fire classic tool ini dia aplikasinya ini adalah aplikasinya mi fire classic tool henry udah download tinggal kita buka terus kita klik ok nah kita akan cek terlebih dahulu ya teman-teman untuk kartu ini dan kartu ini apakah ID nya sama harusnya sama teman-temannya karena udah henry duplikat kita akan contohkan terlebih dahulu kita pilih itu terus pilih display tag info nah seperti ini terus kita tempelkan kartu pertama dulu masternya misalkan kita lihat UID nya 4D248D38 terus kita tempelkan langsung ke kartu yang kedua masih masih sama ya 4D248D38 ini 1 ID 2 kartu teman-teman hasil duplikat bagaimana kalau usahakan kita ke kartu yang lainnya beda lagi ya teman-teman ya ID nya kartu yang kedua oke beda lagi 7E kartu lainnya dan seterusnya beda-beda teman-teman ya jadi untuk kartu yang di atas ini yang 4D ini masih beda ID nya teman-teman kita akan coba duplikat yang ini gue salah satu kartu yang di atas ini kita cek lebih dahulu ID nya untuk kartu yang bulat 12 1 E 3 3 8 F bener ya oke sudah kita coba satu kartu aja kita duplikasi ini nama kartunya itu RFID 1356 MHZ MHz ini Magic 2 Gen teman-teman untuk duplikasi kita akan coba dulu baca dulu ID nya 81F 338F ini ID aslinya teman-teman ya bawa anak kartunya terus kita cek juga ini 0E5D EA3C nanti kita akan ubah yang ini kesini jadi 1 ID menjadi 2 2 kartu RFID teman-teman oke kita kembali dulu cara cloning seperti ini teman-teman masuk di tools terus pilih clone UID nah disini teman-teman tab kartu yang ingin di cloning ini kan kartu masternya yang bulat akan muncul disini usid scan dan setelah itu teman-teman pilih generate block 0 dan clone disini akan menunggu for magic take 2 gen nah langsung kita pindah kesini no error during process to rating block 0 no error during rate process rescan plan to validasi sukses oke sudah sukses ya kita akan coba kembalikan lagi terus kita pilih display tag info kita cek kartu yang pertama yang bulat ini nah ini dia OE5D EA3C kita pindah ke yang barusan kita pilih masih sama teman-teman ya balik lagi kesini ID nya masih sama balik lagi kartu yang barusan masih sama ID nya seperti itu teman-teman cara meng cloning kartu ini jadi kartu ini sudah 2 ID eh 1 ID 2 kartu begitu juga dengan ini sama 1 ID 2 kartu ini sektor no sektor no nya bisa diubah teman-teman kartu yang ini tapi disini hanya bisa sekali pakai teman-temannya dari yang Henry pernah coba lakukan disini tidak bisa di cloning lagi untuk kartu yang lainnya jadi kita harus benar-benar untuk cloning dari kartu master ke kartu yang baru ini jangan sampai kesalahan teman-teman karena tidak bisa di cloning lagi untuk kartu lainnya jadi ini sudah jadi seperti ini dan ini sudah jadi seperti ini teman-teman oke mungkin hanya itu saja teman-teman yang bisa yang di bagikan mudah-mudahan teman-teman mengerti kalau misalkan teman-teman masih bingung teman-teman bisa komentar saja di komentar nanti akan di jawab sebisa Henry teman-teman oke kita akan uji coba juga nanti kartu yang ini yang baru yang baru ini aksesnya di pintu ataupun lip dan lain sebagainya teman-teman oke nanti kita coba kita coba kartu yang baru teman-teman bisa ya oke teman-teman urusan kita udah coba ya kartu ini yang baru kita duplikat ini bisa mengakses lip teman-teman padahal ini belum didaftarkan yang pernah didaftarkan ini yang ini teman-teman tapi ini juga bisa tadi karena id-nya sudah berubah menjadi sama dengan yang ini jadi seperti itu teman-teman ya cara mengkloningnya tapi saran dari Henry teman-teman gunakan cara ini dengan bijak jangan sampai disalah gunakan oke mungkin hanya itu saja kalau misalkan teman-teman masih bingung atau teman-teman mau info cara lainnya atau teman-teman misalkan pengen coba cara lain atau meng-tap lip menggunakan HP yang ada NFC nya tanpa kartu ini bisa juga teman-teman bisa cek video Henry nanti Henry akan taruh linknya di deskripsi jadi teman-teman bisa men-tap lip dan juga pintu lain-lain sebagainya tidak menggunakan kartu ini hanya cukup menggunakan HP Android saja teman-teman yang ada NFC nya jika teman-teman mau nanti videonya akan Henry tampilkan atau linknya Henry taruh di deskripsi teman-teman biar teman-teman makin tahu oke dan itu saja video dari Henry cukup sekian terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini dari waktu akhir Henry ucapkan banyak terima kasih mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video Henry berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati